Kemarin kita udah menganalisis, kalian udah ngerti cara gimana menganalisis problem Kalau misalkan ada suatu emosi, terus kalian juga udah ngerti cara mengidentifikasi Kira-kira dampaknya itu akan ke siapa aja Terus kalian juga udah bisa kan membuat analisis argumen Nah terus kemarin itu yang lagi sedang aku jelasin ke teman-teman adalah Gimana caranya ketika teman-teman mendengarkan argumentasi dari lawan kalian Tapi kalian tuh langsung bisa membuat pertanyaan Nah dimana pertanyaan ini itu ada dalam perspektif lawan Jadi misalkan contoh nih, ini misalkan salah satu contoh argumen yang kemarin ditulis sama Hana Hana kemarin nulis analisis argumen dari motion This house would be a slow religious leader from publicly endorsing, rejecting, or commenting on any political party or candidate Nah argumentasi yang disampaikan si Hana kan ini Why has it become a problem to let religious leaders from publicly endorsing, rejecting? Jadi dia gak jelasin problem Kalau kita lihat analisis reasoning atau penjelasan yang dibawakan sama Hana ini Dia akan membahas terkait gimana publik atau religious leader itu memiliki influence yang lebih besar dibanding government Dan dimana si religious leader ini itu akan membuat society itu percaya sama apa yang dibilang sama religious leader Terlepas dari apapun kenyataan yang terjadi di government gitu ya teman-teman Nah di dalam analisis yang kemarin kita belajar Ketika kalian nih ngedengerin analisis argumen kayak gitu dari teman kalian Aku kemarin minta untuk teman-teman itu silahkan bikin pertanyaan Jadi kayak pertanyaan yang kira-kira pertanyaannya itu bisa untuk melemahkan argumentasi lawan kalian Itu kayak gimana cara bikinnya Nah cara bikinnya tuh kayak gini kemarin teman-teman kalian udah pada bisa ya Jadi kemarin ada Dea, ada Hanin, ada Devita, ada Akbar, ada Felix, ada Alia, Ica Terus ada Izi juga sama ada Hana Nah kemarin kalian lihat Jadi dari argumentasi yang tadi disampaikan oleh Hana Akhirnya ada muncul pertanyaan Misalkan contoh Kan tadi argumentasinya si Hana itu berada pada dasar bahwa religious leader ini punya influence yang besar Yang bisa mempengaruhi pemerintah yang akhirnya membuat masyarakat nggak percaya lagi sama pemerintah Akhirnya ada ketidakstabilan politik gitu ya Nah terus di dalam analisis itu akhirnya si Dea itu memberikan pertanyaan What if the political party is worth to get critic? Jadi gimana sih teman-teman kalau misalkan ternyata partai politik atau mungkin government itu Memang harusnya dikritik dan harusnya dikritik sama religious leader kayak gitu Nah jadi kayak gitu kemarin yang kita pelajarin Nah dalam analisis latihan menyanggah ini Kalian diminta untuk pertama Mendengarkan argumentasi teman kalian Setelah itu silahkan langsung ditulis di dalam sini Di dalam Google Doc-nya Silahkan ditulis pertanyaannya apa Pertanyaan yang kira-kira akan kalian tanyakan ke speaker itu Setelah itu di bagian samping sini itu ada details Nah details ini itu adalah kira-kira pertanyaan ini coba kalian jawab sendiri Tapi kalian menjawab pertanyaan ini bukan dalam perspektif tim government Atau tim yang sedang kalian kritik Tapi dalam perspektif kalian yang berusaha untuk melemahkan argumentasi lawan Kayak gitu kira-kira Bisakah kira-kira teman-teman ngikutin? Aku harap bisa ya Bisa nggak kira-kira nih? Natcha DKK bisa nggak? Nah kalau gitu sekarang kita cek lagi di tugas ini Nah jadi di tugas ini adalah kalian itu kan kemarin Kalau kemarin tuh material sistemnya tuh kayak gini Setiap orang tuh membuat satu argumen Di dalam masing-masing mosi Argumennya itu harus tersusun atas arel Jadi harus jelas assertionnya apa, reasoningnya apa, evidence-nya apa, sama linkbacknya apa Setelah itu analisis arel ini itu wajib untuk ditanya Jadi kayak wajib analisis arel ini setiap orang yang ngedengerin speech mereka Itu wajib membuat pertanyaan Kayak gitu Oke Nah terus karena hari ini kita punya berapa orang nih? Ada berapa orang Natcha totalnya? Delapan ya? Iya Kak, delapan Oke, kalau delapan kita debat aja ya Jadi sehari ini kita debat Ayo kita debat menggunakan sistem British Parliamentary Jadi kita akan debat Aku bagi ya timnya Aku bagi dulu Kalian bisa lihat screennya aku ya Sekarang kalian bisa lihat kan? Bisa Ini ya emosinya This house regrets ikoi-ikoi trends from celebrity or famous individual Kalian ada yang nggak tahu ikoi-ikoi itu apa? Harusnya tahu semua ya Oh ya teman-teman Terus aku sekarang aku bagi Yang menjadi tim GAF Belum pernah menjelaskan ke kalian tentang gimana pembagiannya ini Tapi aku udah pernah menjelaskan gimana susunan dari British Parliamentary ini Terima kasih Jadi hari ini kita debat ya teman-teman Supaya bisa lebih melihat Supaya yang bakal kalian utarakan Terima kasih Zidan sama Alia Oke Aku tukar ya Alia disini Terus disini Fikri Oke teman-teman Coba teman-teman lihat Di ini ya Aku udah ngebagi Semuanya kelihatan ya teman-teman Jadi aku jelasin dikit Kalian akan bermain Kalian akan melakukan case building Oke Case building kalian akan diberikan waktu 15 menit Ya 15 menit Dan nanti silahkan kalian Bentar aku tanya dulu Ayu Ayu Bisa ini gak? Bisa dibagi breakout room gak nanti deh? Jadi 4 breakout room Boleh Bisa ya? Oke Nanti kalian akan diarahin sama Ayu Nanti yang bakal nge-assign semuanya Jadi kalian akan masuk ke breakout room masing-masing Oke Di breakout room itu nanti akan ada 4 Berarti ada opening government Ada closing government Ada opening opposition Ada closing opposition Oke Nah nanti kalian silahkan berdiskusi Ya ingat Kalian ini tim Jadi kalian silahkan berdiskusi Kira-kira ini Mosinya ini Kata kuncinya apa? Kira-kira kita mau bawa kasusnya kemana? Kira-kira problemnya itu apa? Kayak gitu ya Oke Nah terus Sebentar Aku ngebagi dulu lagi Aku tak Tuker ini Kak Maaf Boleh Boleh tolong jelasin lagi gak tentang Iko-Iko itu Itu kan permainan yang aku tahu Tapi aku gak tahu lebih jelasnya gitu Oke oke Nanti aku jelasin ya Itu namanya konteks Bentar aku jelasin ya Pertama aku jelasin ini dulu nih Takutnya kalian Apa namanya Agak miss Apanya Mau digimanain gitu Nah jadi nanti Ayu Bakal nge-assign kalian Di breakout room Di breakout room yang isinya itu Ada opening government Ada opening opposition Closing government Sama opposition Kita hari ini akan bermain British parliamentary debate Jadi ini pertama kali Karena kalian belum pernah Exhib ya Atau belum pernah latihan Debat benerannya Jadi hari ini kita mulai Nah Mosinya This house regrets Iko-Ikoi trends From celebrity Or famous individual By the way Kalau aku bilang opening government Berarti kalian semuanya Akan berada di sisi kontra Hanya nanti bakal menjadi Kayak bagian opening Terus nanti ada closing government Terus ini sama Dua-duanya sama-sama Tim pro Terus ini Kedua tim ini Itu sama-sama tim kontra Tapi bedanya adalah Kalian ini bukan satu tim Jadi yang satu tim itu Cuma opening government aja Misal yang satu tim Cuma Sultan Amatina Tapi closing government Natchez sama Alia Itu gak satu tim Sama Sultan Amatina Oke kayak gitu Jadi ingat kayak gini teman-teman Ini anggaplah Ini kita lagi bermain Di kompetisi beneran ya Karena Natchez sama Alia Itu bukan satu tim Eh bukan satu tim Apa bukan satu tim Dengan Sultan sama Amatina Maka Natchez sama Alia Itu bisa mencari Kira-kira apa sih Kekurangannya Sultan sama Amatina Kayak gitu misal Oke Sama juga dengan Ayu dan Ica Bisa mencari kira-kira Apa sih kekurangannya Zidane sama Fikri Dan nanti Sistem cara ngomongnya Itu bakal gantian Yang pertama kali ngomong Adalah Sultan Yang akan membuka Kasus terkait analisis Kira-kira problem Mau sih ini apa Trend yang terjadi Itu apa sebenarnya Terus habis itu nanti Bisa menjelaskan Beberapa hal Dan beberapa argumen Setelah Sultan maju Nanti akan langsung Dimajukan oleh Zidane Zidane akan memberikan Analisis argumen Dan juga analisis sanggahan Oke Jadi keseluruhan tim Anggota tim Selain Sultan Karena Sultan kan Belum ada yang ngomong sebelumnya Selain Sultan Itu aku Sangat meminta kalian Untuk belajar Mulai untuk menyanggah Jadi kalian silahkan Belajar Menyanggah Jadi kalian Apa aja yang teman kalian Omongin sebelumnya Coba kalian Sebisa mungkin Gimana caranya Itu harus dipatahin Argumennya Jadi itu nanti Dimasukin ke dalam Speech atau pidato kalian Ketika kalian Menyampaikan pidato debat Karena kalian Masing-masing Punya waktu maksimal 7 menit 20 detik Oke Sampai sini dulu Ada yang mau ditanyain Gak teman-teman Ada yang mau ditanyain Terkait tadi Sistemnya Sistemnya doang Kalau soal Ikoi-ikoi Apa ya Oke Ikoi-ikoi Kalian masih Mana itu ya Oke Nah jadi Ikoi-ikoi disini itu Adalah trend Gifnya Kayak apa namanya Disini tuh bukan game Ini tuh bukan dalam artian Kayak Ikoi-ikoi Yang emang bener Kenyataannya itu Adalah game Tapi lebih kepada Trend orang-orang Yang pada kayak Ngasih duit Kayak giveaway Gifway gitu loh Jadi kayak orang-orang Tapi kalau giveaway Kan kita masih ada effort gitu Jadi kalau Iko-iko itu kayak random Kamu nge-comment Nge-comment section aja Di satu postingan Celebrity Atau famous individual Tiba-tiba mereka ngasih kamu Tiket pergi ke Disneyland Tiba-tiba mereka ngasih kamu Apa namanya Duit berapa Kayak gitu Jadi itu yang kita maksud trend Jadi kayak trend bagi-bagi uang lah Intinya Bagi-bagi kayak Kayak gitu Oke Gimana Zidan Kira-kira Zidan bisa jelaskah Mungkin boleh diulangi Zidan Sistem apanya Zidan Saya Sultan Oh Sultan Oh iya Sistem apanya Sultan Yang dari awal tadi Sempat gak dengerin Oh gitu Oke 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 Jadi Kalian akan aku bagi nih Yang udah tertulis namanya disini Kalian itu berarti akan Latihan debat hari ini ya Nah terus kita punya empat tim Ada opening government Ada opening opposition Ada closing government Sama ada closing opposition Masing-masing tim ini Akan dibagi Di dalam breakout room Jadi nanti Ayu akan Ngebantu Assign kalian Ayu sambil dibikin ya Sambil diassign langsung aja Nanti ntar tinggal gitu Nah terus Nah terus Dari opening government Sultan sama Athena Nah Sultan sama Athena ini Adalah satu tim Kalian berdua akan Bekerja sama Untuk menganalisis Mosi ini Untuk bisa menganalisis Kira-kira Alasannya apa sih Buat regret Ikoi-ikoi trends Dari celebrity Atau famous individual Kayak gitu Apa alasan kalian Untuk regret Dengan keberadaan trend itu Kayak gitu Terus Terkait Masa yang terjadi Itu akan kalian Sampai dalam speech Di dalam pintu Nah terus Nanti Itu sistemongnya Adalah sultan dulu Setelah itu baru Zidan Setelah Zidan Nantina Fikri Terus seterusnya Naca Ayu Ayia Ayia Terakhir Ica Nah setiap orang Dalam ini Itu wajib Membuat argumen Wajib membuat Sanggahan Sanggahan Itu apa Jadi ketika Mendengarkan argumentasi Lawan kalian Kalian harus Langsung bisa berpikir Kira-kira Pertanyaannya apa Untuk Aya teman itu Bisa Apa namanya Melemahkan Argumentasi Lawan kalian Kayak gitu Sultan Ya Dan nanti kalian ini Akan satu tim gitu Kayak gitu Oke Bisa kak ditangkap Udah jelas kak Mau tanya kak Ya silahkan Fikri Berarti Aku setuju Dengan Betul Fikri Betul Kalau Di tim government Kan kalian mau regret Berarti kalian tuh Gak setuju gitu Pokoknya kalian gak maulah Dia tuh ada Kalian mau menjelaskan Apa aja keburukannya Kalau kalian yang ada Di oposisi Kalian berarti setuju Berarti kalian akan Menjelaskan Kira-kira benefitnya tuh apa Oke Ini sebenarnya lagi trending sih Sebenarnya sekarang nih Kalau gak salah nih Kasus ini Trending banget di Twitter Kalau kalian mungkin Ya sedikit contoh deh Kasusnya Mbak Ibuong Kasusnya artis-artis lain Itu yang lagi nge-hit sekarang Itu bisa Kayak gitu contohnya Ya Oke Fikri Ada lagi yang mau ditanyain? Sama-sama Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada? Oke kalau gak Mbak Ibuong siapa nih kak? Oke Udah gak usah Gak usah tanya itu Aku gak mau jelasin Oke jadi silahkan kalian Berpikirlah sendiri Kalau itu ya Oke Sultan It's very nice question Oke ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Oke kalau gak ada Ayu aku minta tolong Di assign ya Temen-temennya Langsung masuk aja kak Buatnya OG Room 1 OO Room 2 CG Room 3 Si O Room 4 Juga kakak Ayu juga kalau mau masuk Muter-muter Oke Sip-sip Kalian langsung masuk aja Nanti aku bakal ngecek-ngecek Di setiap ruangan Kalian cuma punya waktu 15 menit ya Dimulai dari sekarang Dari 16-10 Aku stop share Juga kakak Rachel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Felix, ini bisa join kan? Nah, Felix, aku minta Felix untuk memperhatikan argumen dari tim kontra semuanya. Tugasnya Felix adalah dibuat pertanyaan. Tapi pertanyaannya bukan cuma pertanyaan ya. Udah langsung dianalisis pertanyaannya dalam bentuk sanggahan. Gitu ya, Felix? Bisa ditangkap ya? Jadi, formatnya yang kayak kemarin, Kak, yang paling kiri itu. Yang kayak kemarin. Yang kayak kemarin kamu tulis, terus habis itu di bagian detail nanti kamu tulis analisisnya gitu ya. Oke, aku share screen. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang ya, teman-teman. Oke, jadi ini adalah catatan aku yang disini hari ini bertugasnya sebagai juri ya. Jadi, ceritanya aku nih adalah juri teman-teman yang nanti akan menilai debat kalian. Oke? Oke, so welcome to our debate. Under the motion, this house regrets the trend of Ikoi-Ikoi from celebrity and famous individual. So, please welcome our prime minister from opening government, Mr. Sultan, the time is yours. Here, here. Mosingnya boleh diulangi, Kak. Mosingnya adalah this house regrets. Aku ini aja ya, aku ketik ya. Sultan nggak nulis mosinya ya? Tangannya lagi nyetir. Oh, kamu lagi nyetir? Oke. Hebat ya, lagi nyetir bisa debat. Oke, oke, Sultan. Itu ya. This house regrets Ikoi-Ikoi trends from celebrity or famous individual. Sekarang nggak? Ya. Nanti kalau kamu udah start, nanti aku tekan timernya. I will begin my speech in three, two, one. The motion is the house regret Ikoi-Ikoi trend from the celebrity or famous individual. And now, let me talk the problem. About the problem, the most people is to regret about the giveaway. What is the giveaway? I mean is the Ikoi-Ikoi. Yeah. Because the percentage of the winning is so low. From the status quo, a lot of people is thinking, get something winning more instantly, and joining Ikoi-Ikoi from the celebrity and the famous individual is more easier than we should worker or joining social service from the government. In my agreement, Ikoi-Ikoi is more like a gambler, like a lottery in other parts. Ikoi-Ikoi-Ikoi is the most popular situation to get a thing like a money, an elf, and from the Ikoi-Ikoi, we a lot get some people services and kind of bantuan. Now, the Ikoi-Ikoi is more like a lottery in one-off gambler. Ikoi-Ikoi is more even lottery in the corner state. It's for social service. But the truth, the creator is not the mean that. Why? Because Ikoi-Ikoi is still on the lottery. That means not all of the people who are in law, law on social, can get the help from the creator of Ikoi-Ikoi. And many people don't still accept, even though, that Ikoi-Ikoi is a lottery. And why Ikoi-Ikoi needs to be stopped? Because it's only make all of us suffer. And the most who got hit on the lottery is not always the low priority level of people. Most of them is just like us. In the ordinary people, or maybe we have a lot of things. And we don't need the thing for from the bantuan, from the celebrity. But we got and winning the thing. And most of people, it's not like a social service. Just like what we can say, like bhakti masyaratat from the universitas, or the government service, like IKR and PMR. Now, what I said is most Ikoi-Ikoi is like a lottery, and the lottery is a gambler. Thanks. That was my argument. Okay, thank you, Sultan. As prime minister, spend three minutes and nine seconds. So, to open the case from oppositions, let's call leader of oppositions for Mr. Zidan. Zidan, the time is yours. Ah, nggak ada, Kak, nih. Zidannya, Kak. Oh, Zidan nggak ada. Aku sendirian, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Fikri. Kamu sendirian, ya? Berarti Zidan digantiin aku aja, ya? Oh, oke. Jadi, kita ceritanya penting. Oke. Oke. Talking about Ikoi-Ikoi or the trends of how people try to give away certain money or certain financial benefit to the others is what that already famous topics nowadays, that we are having that. But before I'm going to my arguments, why we should celebrate Ikoi-Ikoi trends from celebrity or famous individual, then regret that before I'm going to give several rebuttals toward prime minister. The points that prime minister tried to say, that this Ikoi-Ikoi is regretful because it will create people that they don't really into work, the real work or real social services itself. We say there is no any correlation between Ikoi-Ikoi and the social services. Why? I can say so. This Ikoi-Ikoi is being framed only just like a reward or it's just like another additional stuff to have fun, for example. Or you just check your luckiness inside that. Do you lucky or not enough to win the door prize, for example? So we think there is no any direct correlation between Ikoi-Ikoi and the joining social services or staff. Or even nowadays, let's take a look what happens in our society. Society has already been developed in the modern society. That most likely society is not only focusing on the idea of working, just literally working, just like you physically working in certain sectors, for example. But we may work from social media. That's how we use and understand our social media. We also may work or give our service and social services toward the campaign. That it's just simply by clicking certain posts that we share that on our Instagram or on another social media. That's what we call as the social services. So I think social services is not only limited to directly go or join PKR or join another services that comes from our campus, from our university, or even from our government in that specific region. Second rebattles, under the point that Ikoi-Ikoi that be given by this celebrity or famous individual is not targeted. So they only give this Ikoi-Ikoi for random people that anyone that can get at, even if they are not in low economic conditions. This is what the things that we say, yes. That's why Ikoi-Ikoi give similar or equality. The opportunity from Ikoi-Ikoi to get is very equal and it's very wider. Not only you as the one who label as poor, who get Ikoi-Ikoi, but also everyone, it's very random, right? It only depends on everyone who wants to join, who want to join, or who do not want to join itself. So I say that the problem of not targeted, it's okay and it's fine because it's promoting the idea of equality that everyone can win the door prize itself. So now, welcome to my arguments. I have two points of arguments in these motions. First, I'm going to talk about how Ikoi-Ikoi is the forms of direct help that be given by the celebrity or famous individual. And second, let's talk about how Ikoi-Ikoi is the promotions of how we can promote the idea of kindness and the idea of sharing to each other. So now let's come to my first argument related how then Ikoi-Ikoi will help the peoples itself. Yes, we admit that Ikoi-Ikoi is not targeted just like what Prime Minister or Sultan said about that. But we cannot deny that Ikoi-Ikoi somehow created another chance or another level of opportunity to get help by others. Because people in need nowadays in the case of pandemic era, it's not only poor people, but even those people who are rich people or middle class of economy, still they need help. For example, if you are owning the company or if you are running certain business, right, you may categorize as the people who are in the middle economic conditions. But in that moment, because of pandemic, everything is very uncertain. So you need extra money. But it's very hard for you as middle class of society to ask help or to ask the loan from the bank, to ask credit, to ask loan in order to sustain your business. It's something that's hard, but it's easy for you to contact directly Rachel Fenya, for example, or directly you may contact directly another artist or another celebrity or even another famous people. Just like, for example, you may contact Hyrule Tanjung if he conducts this Ikoi-Ikoi trend, for example. In order to get in touch with these people, it's very easy for them to reach those famous individuals. Meanwhile, let's see in status quo what's happening nowadays. In status quo, we say that Ikoi-Ikoi is the form of how society or even those famous individuals to get in touch directly with the people that they never interact before. So because of Ikoi-Ikoi, it's not only people who become their followers, but also it might be people who come, they are not the followers or the fans of this famous individual, but because they know that there is opportunity to get Ikoi-Ikoi, finally they get in touch with these people. So what will happen after that? Ikoi-Ikoi brings the benefit. The benefit not only comes toward the acceptance or the people who are the acceptor of this Ikoi-Ikoi, but also the benefit for the artist, for the celebrity. They gain more famous, they gain more capacity itself that most likely will increase their own wellness and their own capital. And at the same time, it helps the people, of course, the acceptor for that, no matter how much the amount that they're given, but the amount will always help the people. So now, how then this Ikoi-Ikoi will spread the message or the narrative that we should share to others. Let's see how celebrity or even famous individual living because the support, the support who come from society, the support who come from us, that, for example, like the support from the fans, from the followers, or even from the viewers. But what happens again, they are not really promoting the idea of helping others, the idea of caring or do something not because of the background, because they don't want to see any background happening there. But certain artists consider to give Ikoi-Ikoi because of their economic conditions. But here's the thing. What's the problem again? The problem that they would like to trigger is that, yes, they will be hypocrite or it's not exactly the pure heart given by them. But we say it's okay, ladies and gentlemen. Why then? Because at least they want to share their wealthiness. They want to share their money. They want to share their support to the others. That's what we want as the society. Because in terms of pandemic, helping others is very important. And this celebrity is the role model. So they are the role model who want to promote and campaign that here we are, we gain a lot of capital, we gain a lot of money from the society, but we try to give it back to the society, no matter who are the society, but also they still can enjoy the benefit that they offer as the celebrity itself. So that's all from me as the leader of the oppositions, to open the case from oppositions. So I'm more than proud to oppose. So thank you. Okay, thank you so much for myself. Spend 6 minutes and 57 seconds. So now to continue the case from opening government, so let's call Miss Athena to continue the case from government team. For Miss Athena, the time is yours. Thank you, Kak. Suaraku masuk nggak, Kak? Ini, cek. Gimana? Tadi... Masuk nggak suaraku? Masuk-masuk. Maaf ya, Kak, kalau nanti putus-putus di tengah. Oh ya, nggak apa-apa. So I will start my speech in three, two, one. Ladies and gentlemen, before going to my argument, so I will rebuttal from the opposition side that they say Iko Iko is sharing media or help the people, help the people to get what they need. But so many people think that Iko 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 is one of the ways to help them to get something they want, from people to other people, but the phenomena not on target and sometimes given to the wrong person and also something the rich people can get the advantage of Iko Iko I. So let's start to my argument first. So the Iko Iko I can make people too dependent on others. Why? Because a person can be too dependent on others, can make people lazy, and people who cannot work hard and can use conflict between people who earn and those people don't, and also between people who don't earn and those people make the Iko 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 I. And also Iko Iko not fire for some people because the same rules, for example, if people need to get a giveaway, they need to get an iPhone, for example, they must like or repost the posting or something like that, but not everyone get. So it is why the Iko 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 I can be, can be, uh, make bad, 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 bad impact. So my second argument that the phenomena give away or Iko Iko I make bad impact for the author's public figure. So for example, the Ernest Prakasa, he got a lot of questions regarding the Iko 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 of phenomena in their message, but they cannot to give the same phenomena. so so my so my third argument I will talk about the many celebrity or public figure give not 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 so many celebrity or public figure not to give give wrong reason for they give because many celebrity or public figure give equal equal they have reason of help of help or they they need to deliver happiness but I think it is not true this is this is that is this is Athina? 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 Hilang ya? Iya, Kak. Ngomong. Yaudah, nggak apa-apa. Gimana? Oh, kelempar ya. Kita tunggu bentar ya, Athina ya. Siapa tahu dia masuk lagi. Dia tadi baru 4 menit dia ngomong. Izzy baru join ya? Izzy masih ada sekarang di dalam ruangan ini? Iya, Kak. Tapi masih bingung ini gimana? Ya, Izzy. Ini nanti, tadi kan si Felix tadi kamu yang bikin pertanyaan buat government ya? Apa buat... Saya malah dua-duanya, Kak. Kamu nanti fokus salah satu ya. Kamu fokus ke mana tadi aku bilang pertama? Ke government? Iya, Kak. Ke government, oke. Nah, Izzy. Izzy nanti dengerin analisisnya si oposisi ya, Izzy. Jadi ini udah lagi debat beneran. Terus nanti, Izzy tolong bikin pertanyaan kayak kemarin ya. Persis kayak yang kemarin Izzy buat. Oke? Sama analisisnya sekalian. Jadi, Izzy seolah-olah jadi government gitu. Ada yang bisa ngehubungin Athena enggak ya? Nanya Athena masih mau masuk enggak gitu? Udah, Kak. Ini udah masuk. Tadi itu terus wifi-nya. Oh, iya, iya. Gak apa-apa, De. Tadi ini baru sampai sini kamu. Baru 4 menit tadi. Baru menit keempat. Kamu ngejelasin tentang many celebrities itu don't have clear reason. Terus tadi yang kita denger cuman baru kamu bilang they want to deliver happiness. Udah. Habis itu hilang. Gak ada. Oh, iya. Dilanjutin lagi aja gak apa-apa. Langsung lanjutin dari bagian poin itu. Argumen tiga ya, Mbak Tisanaya. Yeah. So, that's a third argument. Third my argument. For the celebrities not don't have clear reason for they give iko-ikoi. because they need to help help other people but they but I think it is it is not true or wrong. so, so, if they help people they can to give bantuan maybe the public figure public figure or celebrity if they intention to help they can channel it to the social sector or social institution. So, that's why we from the government team very propose this motion and so, regret for the people for the public figure or celebrity give give iko-ikoi to others people. So, thank you. Okay, thank you. Athena as deputy prime minister spend 5 minutes and 22 seconds. So, now to continue the case from opening opposition we call deputy leader of opposition Mr. Vikri Okay, the time is yours. Here, here. Okay. I want to oppose Athena Vikri, boleh speak louder? Boleh ngomong lebih apa? Lebih keras? Gak apa-apa? Agak capek. Oh, agak capek. Oh, ya, ya. Oke, oke. Gak apa-apa. Diketin aja mic, ya. Athena said that help people to get with Sikri tulang. Tulang, ya. Dan pertama. Oke. Yeah. So, now I want to oppose Athena argument. Athena said that Iko-Ikoi is a way to get something they want and and maybe Iko-Ikoi given to one person but Iko-Ikoi itself is just a symbol of two concerns about people condition people economic condition so my argument is Iko-Ikoi itself is is just Iko-Ikoi itself is exclamation from public figure the reason is Iko-Ikoi there's a lot of people being grateful from the first public figure who start Iko-Ikoi Arif Muhammad he started Iko-Ikoi to just inclination having fun and just spread kindness to other people there's a lot of public figure there's a lot of other public figure influenced by Arif Muhammad to spread kindness to they start to make Iko-Ikoi in their social media account in their Iko-Ikoi event there's a campaign to share share their post their post so there's not there's no evidence of Iko-Ikoi make a bad image of public river but Iko-Ikoi make a good image of the public figure will start Iko-Ikoi because they they spend their time to spend their money to give people Athena said that Chinese celebrities don't have a reason the truth is celebrities have a reason to start Iko-Ikoi because yeah hello ya baru kedengaran lagi tadi hilang tadi saya mana ya baru sampai Iko-Ikoi itu give good image for public figure terus tadi kamu bilang kalau Iko-Ikoi itu mereka nggak memiliki clear clear reason nah terus kamu bilang kalau mereka punya clear reason udah habis itu putus oke minus to the people who get PHK and the celebrities Putus lagi Fikri Fikri putus lagi kamu tadi baru sampai itu recent to the ICO-ICO itu karena pandemi PHK terus tadi Putus oke Fikri thank you as the beauty leader of opposition spend four minutes so now to open the case from closing bunch so let's call our government member Mr. Natcha the time is yours see you here Am I audible? Yes Okay Wait for one I will start my speech from three to one Okay before going to my argumentations I will like I have some key points that from opposition sides that both of you from opposite opposition side say about it just a door price that would giving randomly so because you already know that it's giving given randomly and you accept it because everyone deserves to get it is it true yes you say that but do you ever think the problem behind it As we know that this trend this trend maybe will occur will not occur a symptom that a risk for a mental disorders but it can degrade the person's character so it's about a I talk about the characters of the person the person the person's I would I would like to the examples maybe for now you'll get the door price from the from the famous persons that giving you a gift in this day but it but and tomorrow you will be curious do I will get against so you try against is it a true habit no It becomes a bad characters that uh that as we know uh our parents has make us become a strong characters like that we have to work to get earn money I mean to get money that we don't have to always asking for us to get it it's very embarrassing I think Okay the second about your you said that uh no evidence of echo echoey make bad image of public figure who say that When you know that arif muhammad uh starts uh this this trend and do you realize that another famous uh another famous persons I mean it's like uh uh selling feel uncomfortable because they have to uh they have to follow what arif muhammad's done so they have a pressure that their followers uh asking him to uh giving what arif muhammad do it's uh it's very bad for as the same famous Okay so going to my argument about that the motion is how to get echoey transform the from celebrity or famous individuals as well now that uh echoey uh is uh activities or game in the form of voluntary voluntary givings and uh echoey is uh we already know that echoey is similar with giveaway but uh there's a difference With that namely there's nothing certain terms and conditions it's only need to send a direct message I know it's easy to uh to do it by us but the big problems is about dependency it means when you have felt once you will do it again next time Okay next I have two point argumentation that I will say the first is about uh is for the society Yes for the society it's it will make a bad habitual for them where every difficulty is overcome by asking for help from others without any effort first So uh when someone has become laziest person then he will be a lazier than before I uh also in this uh also this is help in help I mean happens in pandemic era or not but if you are if you have become a laziest person when it's ha when this trend is occur So you will be lazier than before believe it and the second it's uh about I mean it's for the famous famous uh individual I know that sharing is basically a good thing as a social being but we have been told since we were chilled her that we shouldn't have flaunt it Well I said before that uh we have to strive for us to get it don't only ask don't only hope that you will get the easiest things to get it And then uh I will I will not talk about how bad uh how bad what is it uh Iko Ikoi is but without I know to solve it So I will let you know how to solve these problems that the influencers as the models who make this trend occur They have uh that they would like to help someone's Please they help if they want to help just help it just I mean just help it proportionally So it doesn't go wrong What do I mean if you if you uh if you have a sincere lead to give If that you feel that you have a more money you have to give to the main persons like a poor uh like a poor person So it's directions I mean uh the target is real you uh that's everybody uh will feels oh you are good Maybe uh that's the reasons why the telegram or the famous persons want to do it this because they want to be uh seems like a kind persons But it's definitely the truth the true uh I mean uh the true act that they have to do is giving to the proper persons So it can help uh that someone's so uh based on the my organizations I can conclude uh my uh opinions that become the way out to earn money I mean uh I mean uh uh don't you do uh join ikoi ikoi trend but you have to find a work I mean find a job to get her money Don't be lazy okay thank you Thank you Natcha as member from government team spend six minutes and 45 seconds So to open the case from closing oppositions we call member of opposition miss ayu the time is yours Please give me some minutes Okay Check check I'm out you do Yes you are Okay I will start my speech in three Two One So ladies and gentlemen I have a motion that this house is great 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 friends from celebrity or famous individual So before I will before I start my argument I will give some some what is some rebuttal to the opposite team So firstly from the OG opening opening government they said that most people are regret and and that most people are regret this trend and it uh They 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 said that this is a great return possibility to win is low and just they said like this is just like a lot of lottery and and easier than work and this also said that this this trend make make them to depends to the others and and then make them being lazy and can't work hard but here's the thing is that in general all people know that and people know all people know all people know all that they are joining this trend all people know and have a concern that this trend is just a trend and just an exciting trend like giveaway that they know that they can't to be a winner all the time they can't be win all the time or they will not be chosen right So the words like that people will be lazy or won't work won't work won't work hard every time won't work hard just like never before is not related here so that's why the OG should kick the short kick from this debate We're moving to the CG that they said that they said that um this is just a dual press just uh randomly dual press and it can't it can't make a mental disorders decrease people characters and get the dual press and they just try again and try again to join a great call and then they will be lazy than before But back again all the people all the people that join is they have consent and know that we can't be winner all the time and but if they if they if they are uh if they are win before and if they want to try try to do it again and back to the press back to the dual press or we uh for example is do it randomly right so we can't predict it If we're winning winning that or not and that will not be the reason that it will decrease people characters and being not so work hard like before so that's why the CG should kick in this debate too So welcome to my argument our argument is the how this house doesn't need to regret this trend so let's and gentlemen why this house doesn't need to regret this trend because many people is hot with this trend like in the situation in our in our pandemic era like many people lose their job Many people have a financial crisis everybody hard to fit their family for example everybody hard to fulfill their needs but with this trend we you can't everyone uh everyone is hot by this by this trend and everyone is hot by celebrity that during this trend and in like in some cases there are known that some people is hot to buy phone for the tax for being an audio or online bikers that and and that um Um that 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 feelings that they can help many people and and the people that they have is willing that and feeling blessed and other things it it just we can't describe it with words right we feel happy we feel blessed and we feel touched at the same time and once we uh once before that we should we should underline here that okay the trend is just an exciting event that's mean that all the participant is not is not can expect more about this trend and that's why we support Lee we proudly to oppose this motion thank you okay thank you member for member of opposition spend four minutes and one second so to close all the session from government team let's call government whip miss alia the time is yours here here ada suara saya kak ya kedengeran alia okay berkodeng away and how for people who are unable to make a comfortable trouble discuss this time so not become a hatred in the social fee if it was just to help them help in the provision Suaranya ini Kayak agak bergema gitu Kayaknya terlalu deket Sama ini mungkin mikrofonnya Coba Masih putus-putus aku denger ya Teman-teman yang lain gimana dengernya? Sama kak Kayak berkumur gitu kak Iya kayak gitu Kayak gitu Alia coba Tapi suaranya kedengeran Soalnya disini sinyalnya satu kak Tapi Alia ngomong Alia ngomong kayak tadi Gimana? Coba Alia ngomong lagi Share give away and help For people who are unable Oke good Oke Alia ayo mulai Kayak gitu bagus Share give away and help For people who are unable To make uncontrollable troubles This trend shall not become A habit in society If influencers want to help Them help in a provisional Appropriate way so that They don't get target Because of this trend Because of this trend It causes risky symptoms As experiencing mental disorders And can reduce person character Causing some people to be out of control In this trend Such as spam It will be like gigi Because it will be controlled If influencers give without escape Bigi will induce get a reward But if a trend like this One will become uncontrollable Especially in Indonesia Such as there are many who are less in need In the economic field It is very difficult to divide economic Throughout Indonesia It is better to cause to encourage people to keep trying without expecting to pay help And there are also many people who say From chat like instagram or tiktok and others Are you sure you can afford it? You have a handphone and quota Well there are still many people out there Who need it more and can afford it Okay thank you Oh gak ada suaranya ya kak Okay thank you Alia Spend 1 minute and 38 seconds So to close all the session Let's call Ica As a position whip For Ica The time is yours So I will start my argument about Icai Icai trend from celebrity or famous individual Share the fun with others in need The trend of Icai Icai sharing with fun without humiliating people in need can also strengthen brotherhood Because the gift is not given for free Usually price are given randomly after people follow rules such as following Instagram accounts Many TikTok and Instagram celebrities hold Icai Icai games Share the fun with certain conditions such as having to comment on post or follow their business account or much The point is that the Icai Icai trend is beneficial for both parties Namely those who organize the Icai Icai and those who follow the Icai Icai Namely those who organize the Icai Icai and those who follow the Icai Icai A gift like money is very valuable to those in need So much thank you Okay thank you Ica as a position whip spend 1 minute and 27 seconds Okay teman-teman itu tadi kita udah ngeliat ya Ini pertama kalinya kalian bener-bener latihan dalam bentuk debat yang full Terus tadi udah ada beberapa teman-teman nih yang udah masukin Azar tadi udah masukin ke Google Docnya dek Lagi proses kak lagi ngetik Azar gak ada ya Lagi ngetik kak Tadi Azar udah ngetik tuh Terus teman-teman Oh lagi ngetik oh ya oke 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 Azar bikin tabel baru ya oh ya udah ada nih Iya di bawah Iya oke oke Nah sekarang aku mau ini ya dulu ngasih input satu-satu ya ke teman-teman Habis itu nanti setelah ini nanti kan kita latihan lagi tuh pas malam Nanti pas malam juga Apa namanya Yang nantinya mungkin yang kalau sekarang udah ikut tapi nanti ntar kita lihat lagi jumlahnya ya Kalau misalkan jumlahnya teman-teman ntar Mungkin Ada sampai 20-an orang atau berapa Untuk bikin pertanyaan kayak gitu oke Nah sekarang kita bahas dulu kasus debat ini ya Di source regret psycho-equation transform celebrity or famous individual Pertanyaan aku di source-nya siapa? Ke Sultan sama Athena Di source-nya siapa teman-teman? Enggak ada Sultan sama Athena Society bukan Oke Athena jawab society ya oke good Terus habis itu itu ya berarti society in general kita nge-regret trend ini Oke bagus udah dapet itu ya Nah terus sekarang kita lihat analisisnya Sultan masih ada di sini Sultan ada Sultan kah? Oh masih Nah Sultan masih ada ya Jadi di kasus analisisnya Sultan ini Sultan tadi mencoba untuk menjelaskan problemnya apa Status quo-nya apa Terus masuk ke dalam argumen Nah dalam penjelasan Sultan terkait mengenai problem Dia tadi mempermasalahkan kalau possibility untuk win The eco-eco itu most likely rendah banget Dibandingkan dengan people yang easy banget untuk join Apa namanya the program of eco-eco Jadi kayak gak balance gitu Itu yang dibawa sama Sultan Oke gak apa-apa bahwa problem yang itu Terus status quo yang dijelasin adalah Join eco-eco itu lebih gampang Daripada misalkan join social service kayak gitu misal Tapi kalau kita lihat dalam argumennya Sultan Sultan sebenarnya lebih mengedepankan analisis terkait Eco-eco ini tuh gambling Karena dia gambling jadi gak ada target group yang emang dia betul-betul butuh kira-kira Coba kalau teman-teman perhatikan bersama-sama ya Sultan kan ingin membuktikan itu Tapi problem yang dijelasin oleh Sultan adalah tentang rendahnya kemungkinan Untuk menang eco-eco Kayak gitu Nah kalau kita lihat antara problem sama argumennya itu Masih ada hubungan yang masih putus gitu Jadi kayak belum berkesinambungan gitu ya Nah jadi kalau misalkan Sultan emang mau membahas tentang ini Sultan silahkan mengangkat problem yang misalkan berhubungan dengan apa Misalkan Sultan bisa mengangkat problem yang terkait mengenai orang miskin Atau seberapa banyak sih sekarang di tengah-tengah pandemi Orang-orang ini membutuhkan help Misal kayak gitu Nah tapi trend giveaway ini itu diberikan ke siapa Oh diberikan ke random people Nah itu bisa Akhirnya masuk ke penjelasannya Sultan Terus habis itu Sultan di bagian penjelasan analisis ini Sultan itu betul Sultan bisa menjelaskan assertionnya eco-eco is gambling Reasoningnya mengenai loteri, social services, creator, dan lain-lain random Oke good Tapi di dalam analisis evidence yang Sultan berikan itu masih kurang Jadi evidence-nya Sultan itu tidak menjelaskan terkait Seberapa gambling sih eco-eco itu tadi Nah kayak gitu Nah terus habis itu Sultan juga tidak menjelaskan lagi Salahnya apa Kenapa salah kalau misalkan eco-eco ini itu tidak hanya diberikan kepada teman-teman menengah ke bawah Yang keadaannya menengah ke bawah Nah itu harus Sultan bisa jawab di dalam analisisnya Sultan ya Untuk membuat analisisnya Sultan ini bisa lebih lengkap Itu tadi Sultan seperti itu Nah terus kita lihat di analisisnya Athena Oke Athena Athena mencoba membawa beberapa poin Yang pertama Athena mencoba menjelaskan kenapa sih eco-eco ini itu bisa meng-create dependency Jadi kayak orang bisa too dependent Terus yang kedua Eco-eco ini bisa nge-create bad image dari public figure Terus yang terakhir Menjelaskan tentang eco-eco ini itu tidak jelas tujuannya Jadi kayak tidak ada clear objective-nya apa Clear target-nya yang mereka mau lakuin itu apa Kayak reason-nya apa Tujuannya apa gitu Nah coba kita lihat sama-sama ya Athena Di sini Athena bisa lihat Analisis argument satunya Athena Eco-eco ini make people too dependent Terus reasoning-nya terkait mengenai gimana konflik Ya apa namanya bakal terjadi dengan orang-orang yang dapat eco-eco itu Terus habis itu apa namanya Orang-orang tuh semuanya bisa repose Bisa ngelakuin itu Tapi not everyone itu bisa dapet Kayak gitu Nah kalau misalkan kita di sini menjelaskan terkait masalah ini too dependent Athena yang harus Athena bisa buktikan adalah Bagaimana dependency itu bisa muncul Dan kenapa karena ada trend eco-eco Orang lebih milih ikut eco-eco daripada mereka Being independent Misalkan kayak gitu Athena Ya Athena mungkin bisa menjelaskan Menjelaskannya kayak gimana Misalkan contoh kayak gini Eco-eco itu selalu give us Certain amount of money Yang jumlahnya gak kecil Jumlahnya gak cuma kayak 20 ribu, 50 ribu Ketika artis besar yang ngelakuinnya minimal banget sejuta Kayak gitu kan Bisa sampai kelipatan minimum Kelipatan maksimum berapa gitu Nah terus Athena ngejelasin Dari jenis yang seperti itu Akhirnya people itu mencoba untuk nge-compare Kita kan selalu melakukan perbandingan ya Ketika kita ngebandingin ternyata Daripada aku cuma jadi Ini gak maksud mendiskreditkan suatu profesi tertentu ya Tapi coba kita mengambil kira-kira pekerjaan Yang mungkin pendapatannya itu Agak di bawah rata-rata Misalkan contoh Daripada aku cuma jadi misalkan Tukang apa ya namanya Daripada aku cuma jadi misalkan Tukang sapu-sapu di rumah gitu Sapu-sapu di rumah orang atau dimana Yang cuma digaji selama 900 ribu Apa 600 ribu per bulan Mendingan aku ikut Eco-eco Kalau aku menang aku dapet 2 juta Misalnya gitu loh Athena Jadi kayak ada penjelasan Contoh dan itu bisa diambil di bagian example Jadi gimana sih orang-orang itu Mulai try to compare Dan mereka itu try to start hoping Jadi mereka kayak mulai berharap Dengan Eco-eco nya itu Kayak gitu-gitu Tapi memang faktanya Gak semua orang bisa dapet itu Nah terus disini Athena ngejelasin Gimana akhirnya justru itu malah kayak Apa namanya Justru karena gak semua orang bisa dapet Jadi itu nge-trigger banyak orang buat ikut Karena kayak Oh semua orang nih bisa nyoba Bisa nyoba Jadi kayak menyambung ke idenya Sultan Yang ngomongin tentang masalah loteri Yang ngebuat judi itu Kenapa laris di dunia ini Karena kita gak tau siapa yang menang Karena kita gak tau ketika kita main hari ini Kita bakal menang banyak Atau kita bakal kalah banyak Kayak gitu kan misalkan Jadi kayak gitu Athena Jadi silahkan dimasukin beberapa contoh-contoh Yang jauh lebih relevan Terus yang kedua Analisis Athena yang tentang masalah bad image For public figure Di sini Athena itu Langsung mengambil contoh Yaitu contohnya Tentang masalah Ernest Prakoso Yang tentang masalah Iko-Iko Jadi dia bakal itu Nah disini Kasus ini Athena Di dalam analisisnya Athena Ini kan langsung evidence ya Jadi bentuknya Athena itu tadi Assertion terus langsung evidence Kayak gitu gak apa-apa sebenarnya Tapi Athena belum bisa menjelaskan Itu jeleknya dimana Kalau misalkan kayak gitu Kalau kita ngomong itu jelek Pasti otomatis hal ini itu berdampak kan Athena Berdampak buruk Apakah berdampak buruk ini Berdampak buruk ke Ernest kah Atau ini berdampak buruk ke Si orang yang ngirimin dia pesan Bang Iko-Iko-Ika Atau ini berdampak buruk ke siapa Kayak gitu Kalau tadi dampak buruk ke pengirimnya Misalkan pengirimnya ini Orang yang minta bantuan terus ya Yang nge-DM Terus minta bantuan-minta bantuan Berarti itu udah ada di level Argumen satunya Athena Yang mengenai orang-orang itu tuh dependent Terus Kalau gitu Berarti Athena silahkan Coba dianalisis dari Argumennya si Ernest Misalkan Misalnya Athena bisa bilang Oh dari si Ernest Ini apa yang terjadi Oh ternyata Si Ernestnya ini Apa Dia itu bisa Dianggap sebagai apa Oh dia ternyata Di Apa namanya Dianggap ini Dia ternyata akhirnya di label Ah kamu tuh ternyata Nggak beneran mau ngebantu Ah kamu tuh ternyata kayak gini-gini Gitu Karena akhirnya apa Nanti Athena menjelaskan Karena akhirnya Because of the trend of Iko-Ikoi Akhirnya people tuh kan Keep texting Di dalam Mereka men-text Apa namanya Mengirimkan pesan Dan lain-lain Yang mereka harapkan apa What they wish Is to get help Yang mereka harapin Adalah dapet bantuan Ketika mereka Nggak dapet bantuan Pertanyaannya adalah Apakah mereka mau Kepo dan cari tahu Keadaan si Famous celebrity ini Karena enggak Nggak selamanya Ketika mereka Minta bantuan Celebrity ini Lagi dalam keadaan Yang memang bisa Memberi bantuan Atau capable Buat kasih bantuan Kayak gitu Tapi mereka udah Terlanjur berharap Kayak gitu Nah akhirnya Si celebrity inilah Yang mendapatkan Image yang buruk Either dia dibilang pelit Either dia dibilang apa Atau either dia dibilang Membantu yang Nggak tulus Atau apa Atau membantu Cuma buat konten Kayak gitu Atina Jadi Atina bisa Menebarkan analisis Seperti itu Di dalam analisis Reasoningnya Atina Yang itu belum muncul Di dalam Telah ini Terus yang di bagian terakhir Yang tentang Celebrity itu Nggak punya reason Yang jelas Terus awalnya Mereka pengen bantu Tapi lama-lama juga Karena most likely Harusnya kalau mereka Memang mau bantu Mereka mendingan Pergi ke Sosial Langsung ke Institusi-institusi gitu Betul Atina Ini bagus By the way Tapi tau nggak Apa yang kurang Di sini Atina Yang kurang adalah Atina belum menjelaskan Mengapa Kalau uang Bantuan ini Diberikan kepada Institusi-institusi Charity Atau institusi Sosial Maka otomatis Institusi ini Akan memberikan Bantuan Uang Atau apapun itu Langsung kepada Sasarannya Kayak gitu Coba teman-teman Semua di sini ya Dipikirkan Kenapa seperti itu Nanti dijelaskan Karena ketika kita Memberikan bantuan Kedalam institusi Sosial Biasanya Satu institusi itu Mereka udah punya Research Mereka udah punya data Data yang kira-kira Calon penerima Bantuan itu siapa Dari golongan Apa aja Dari kalangan Apa Bahkan sampai Di daerah mana Mereka berada Rentah Unsianya Seperti apa Seberapa banyak Mereka mau bagi Seberapa banyak Kayak gitu Semua itu jelas Jadi kayak gitu Athena ngejelasinnya Daripada cuma Sosial media Yang setiap orang Bisa assign Setiap orang Bisa masuk Setiap orang Bisa ada di dalamnya Kayak gitu Athena Oke Kayak gitu ya Kira-kira Athena Athena sama Sultan Gira-kira gimana Ada yang Mau ditanyain dulu Nggak Atau udah bisa Ditambah Mau tanya Nggak Dimana Athena Aku tuh kayak Bingungnya Kayak struktur Arelnya tuh Kadang tuh Nggak kepikiran Waktu speech Waktu kayak Building tuh kayak Kepikiran Mau ini-ini Cuman waktu ngobong Ternyata Tremor banget Gitu loh Nggak Hilang semuanya Tapi hatinya Udah nulis Udah nulis itu Diketas A-nya apa Airnya apa Gitu udah 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 kayak Poin-poinnya Tapi Belum kelar kan Aku kan Fokusnya Mau Ngeri 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 Kalau kayak Gitu Dik Itu sebenernya Bisa diatasin Dengan Kamu harus Make sure Apa yang Kamu tulis Di dalam Arelmu itu Analisis Poinmu Tadi itu Itu bener-bener Poin inti Misalnya contoh Kamu mau ngomong Tentang Iko-iko Make people To dependent Atau ini deh Yang terakhir nih Yang Iko-iko Make bad image Of public figure Daripada Kamu ngomongin Tentang Ernest Boleh Kamu tuh Misalkan Kayak nulis nih Misalnya Contoh kamu nulis Kayak gini Misalnya Aku kasih contoh ya Misalnya kamu nulis Disini ya Ernest gitu Misalnya kayak gini Terus yaudah Kamu kasih tanda panah Misalkan Kayak gini Terus habis itu Apa Apa namanya Many Misalnya Message Misalnya Misalnya kayak gitu Habis itu Apa lagi yang terjadi Oh udah Kira-kira Gara-gara Ernest Ngedapetin banyak pesan Tentang Iko-iko Apa yang terjadi Oh akhirnya Dia bisa ada yang dibilang Kalau dia itu apa Dia itu Uncapable Ternyata Terus dia itu apa Dia itu ternyata fake Misalkan kayak gitu ya Udah ditulisin kayak gitu deh Jadi kamu harus Make sure Dari inti yang kamu tulis itu Bener-bener inti yang akan Kamu omongin Runtutannya kayak gitu Ada di dalam inti itu Jadi meskipun nih Kamu gak usah tulis Kayak full kalimat Kamu bisa bikin Bentuk penulisannya Seperti ini Dan ini bisa berlaku Buat semua teman-teman Yang teman-teman Yang gak terlalu suka Buat nulis seluruhnya Tapi emang nulis Poin-poinnya aja Karena emang biasa Dalam debat Cara kita menulis Analisis argumen Adalah menggunakan Poin per poin Kayak gitu ya Jadi kayak gitu deh Nah mungkin Kalau kamu masih bisa Stuck dengan Model penulisan Seperti ini Karena sebenarnya Itu belum intinya Itu belum inti Reasoningnya Kamu yang pengen Kamu omongin Jadi kayak gitu Oke Jadi misalnya judulnya Kalau judul ini Harus selalu ditulis Dalam bentuk kalimat Sederhana ya Tapi bagian Reasoning Evidence itu kan Bisa kamu bikin Seperti ini Kayak gitu Jadi kalau kayak gini kan Udah assertionnya udah ada Terus evidence-nya ada Evidence-nya Ernest ini Terus ini Ini Tapi apa yang terjadi Sama si Ernest kan Tadi yang belum jelas itu Untuk membuktikan apa Membuktikan klaim kamu Bahwa Iko-Iko ini Itu nge-create bad image For public figure Kayak gitu Kayak gitu Atina Kira-kira gimana Semoga aja Nanti bisa ya Kamu mencoba untuk Apa namanya Mencoba mengaplikasikan Yang seperti ini Supaya gak Buyar di tengah jalan Kayak gitu Oke Oke Kalau dari Sultan Gimana Apa Sultan Masih nyetir Sultan Gak ada kayaknya Sultan ya Oke Kalau kayak gitu Gak ada Sultan Sekarang langsung ke Fikri 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 kamu baru pertama kali Debat ya Juga ya Iya kak Iya Gak apa-apa Fikri Bagus kok Meskipun pertama kali debat Tapi Fikri Apa namanya Bisa gitu Menangkap poin apa sih Yang tadi dibawa sama Atina Gitu ya Terus tadi bisa mencoba Untuk membuat Analisis sanggahan Bagus Fikri Gak apa-apa Tapi tadi aku Belum sempat nulis Karena tadi Aku kira masih nunggu Pasangannya dateng kak Oh Kayak gitu Jadi kamu belum nulis Gara-gara masih nunggu Pasangannya dateng Iya Wah lah gitu Iya Iya Pantesan aja Argumennya masih berantakan ya Fikri Terus Di Fikri ini Tadi kan ada beberapa Ribatel ya Apa namanya Gak apa-apa kok Kalau misalkan pun itu Diberikan kepada orang-orang yang Tanpa adanya concern Terkait kondisi ekonomi Terus yang kedua Ngejelasin tentang Kalau Iko-Iko itu Bisa kok memberikan Good image Tadi itu langsung dijelasin Dalam argumen juga ya Analisis ini Terus yang terakhir Mereka punya alasan kok Karena itu PHK DKK Nah sekarang gini Fikri Sebenarnya cara Fikri Untuk memikirkan Apa namanya Contoh dan lain-lain Itu bisa diterima ya Cuman disini Fikri Ada bagian yang kurang Misalkan contoh Ketika Fikri menjelaskan Tentang gimana Ini memberikan Apa namanya It's okay Kita memberikan Tanpa ada economic condition Itu harus dijelasin Itu kenapa Terus ketika Fikri Menjelaskan Coba nih yang bagian ketiga ya Fikri Fikri ngejelasin Reason to do Iko-Ikoi Itu karena ada pandemi Ada PHK Dimana everyone Need to feed Their family Mereka butuh Nge-fulfill their needs Kayak gitu kan Mereka butuh Memenuhi kebutuhan DKK Fikri jangan lupa Menjelaskan Why Iko-Ikoi ini Adalah Trend satu-satunya Yang cukup kuat Untuk membantu Apa namanya Memenuhi kebutuhan Orang-orang ini Kenapa misalkan Mereka itu sulit Untuk menemukan Hal yang lain Mungkin Fikri bisa Menambahkan penjelasan Seperti ini Orang-orang yang Kena PHK ini Biasanya sulit Untuk mereka Dapat pekerjaan lagi Karena sekarang Tengah pandemi Ada banyak banget Limitation DKK Jadi kayak gitu Ya Fikri Jadi Fikri tadi Emang kelihatan sih Aku bisa lihat Fikri tadi Nggak nulis Karena emang cukup Loncat-loncat gitu ya Analisisnya Tapi nggak apa-apa Fikri untuk First time First trial It's quite good Itu lumayan bagus ya Oke Fikri Kayak gitu Sekarang Naca Nah oke Naca Naca gini Naca ini kan Jadi closing ya Closing government Nah sebagai Seorang closing government What you need to do Adalah Make sure That your arguments Atau your points Itu different With your opening Oke itu satu dulu Nah ketika Naca Menemukan argumentasi Yang mirip-mirip You still may speak About that Tapi kamu harus Make sure Your analysis Is deeper Entah itu Analisisnya lebih dalam Atau Your analysis Is better Atau Analisismu bisa ada Dari perspektif yang lain Oke Nah sekarang Kenapa aku ngomong Kayak gitu Naca Karena coba kita Nelihat sekarang Under assertionnya Naca Yang tentang ngomongin How that Iko-iko itu In the end Akhirnya nge-create Mental problem Itu kan sebenarnya Mirip ya Sama analisisnya Atina yang pertama Yang tentang ngomongin Kenapa orang-orang itu Dependent Kayak gitu kan Nah terus Disini Naca itu Ngejelasin Karena orang itu Ketika mereka udah menang Terus mereka tuh Bakal addicted Terus mereka Akhirnya yaudah Kayak gitu Bakal terus 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 Kayak gitu Oke Nah analisis ini Memang belum dijelaskan Sama Atina Secara lebih dalam Kayak gitu Karena Atina melihatnya Dari perspektif Orang-orang yang Dapet ikoi-ikoi Sama yang gak dapet Jadi kayak nanti Bakal ada konflik Di antaranya Terus si Naca Menjelaskannya Dari level Bakal ada rasa Kita tuh merasa Kayak adiktif gitu Kita pengen aja Ikut terus Kayak gitu Naca Nah tapi Naca Disini Naca harus menjelaskan Seberapa jauh Orang itu Bisa mungkin Apa namanya Merasa addict Mereka bisa Bener-bener merasa Apa namanya Merasa ketagihan Untuk ikut itu Seberapa jauh Naca Jadi misalkan Kayak gini Kamu bisa mengemasnya Dengan karakteristik Dari ikoi-ikoi game Itu sendiri Misal kamu bisa bilang Because it's famous Dan ketika Yang melakukan ini Adalah artis ternama Atau selebriti Atau siapapun itu Yang dia adalah Famous person Individual Otomatis kan Semua orang tuh Kayak berbondong-bondong Pengen ikut Gitu kan Naca Nah tapi Kamu harus bisa jelasin Seberapa jauh Dia ini Mengganggu pekerjaanmu Oke Karena yang tadi Yang kamu pengen Hubungkan adalah Gimana sih Orang-orang ini tuh Akhirnya Mereka tuh Punya mental Untuk yaudah Dependent aja Pengen terusan Ikut ikoi-ikoi Masih berharap Mereka itu menang Kayak gitu kan Nah terus Tadi kan In the end Naca nge-linknya itu Ke masalah Orang-orang tuh Harusnya apa Harusnya mereka itu Gak males Harusnya mereka tuh Kerja Kayak gitu kan Mereka tuh gak Dependent Kayak gitu kan Kayak gitu kan Nah yang harus Naca perlu Analisis di awal Adalah satu Why it's wrong To hope Atau to wish Atau to depend On something Yang uncertain Oke Itu misalkan Uncertain itu Kenapa uncertain Nanti Naca jelasin Karena not everyone Will win The ikoi-ikoi game Not everyone Itu have The opportunity Untuk ngedapetin itu Padahal mereka udah Terlanjur Wish about that Kayak gitu misalkan Nah terus Habis itu dijelaskan Meanwhile Ketika mereka kerja Yaudah mereka tuh Masih tetep aja Mikinin itu Masih tetep aja Bahkan ada Kalian tau gak sih Sekarang ada tuh Trend orang Yang literally Kerjaannya dia tuh Adalah nge-screening Jadi kayak dia tuh Nge-screening Nyari kira-kira Siapa ya yang lagi Give away Siapa ya yang lagi Kayak gini Siapa yang lagi Kayak gitu Kayak gitu Naca Oke Tapi Naca Perspektifnya Orang-orang yang Pada join Disiko Tapi Naca Lupa sama Satu hal Yaitu apa Perspektif Dari si Pemberi ini Atau kayak Dari si Celebrity ini Naca Sebagai seorang Closing government Kalian harus bisa Lebih mempetakan Kira-kira opening Government ini Udah membahas Terkait aktor Siapa Kalian kan tadi Udah lihat ya Aktor yang dibahas Oleh Sultan Sama Atina Itu adalah aktor Yang berhubungan Dengan masyarakat Semua Iya kan Yang tentang masalah gambling lah Yang tentang masalah Dependent lah Kayak gitu Atina sebenarnya Udah cukup Memberikan ide Yang tentang Iko-Iko yang make bad image For public figure itu Kayak gitu kan Tapi Coba kita lihat Atina ini Belum berhasil Menjelaskan poin ini Jadi Cobalah Naca itu Melihat dari perspektif Si artisnya Atau si famous individualnya Apa yang bakal terjadi Sama dia Ketika dia Apa namanya Join the trend Atau ketika dia Bahkan Not joining the trend Kayak gitu Oke Coba misalkan Naca bisa ngambil Beberapa example Karena trend Iko-Iko ini Udah banyak banget Sekarang di kalangan Orang-orang Influencer-influencer Dan siapapun itu Ketika ada artis Yang dia keep Themselves Gak mau Dia join The program Atau the game Itu akhirnya Nge-create problem kan Problemnya apa Ya udah Akhirnya Dia di label Alah itu tuh Artis itu pelik banget Dia gak pernah ada giveaway Padahal viewers YouTube-nya Udah segini Padahal dia tuh Udah segini Segini Terus habis itu Apa lagi Yang ketiga Bisa lagi ada Analisis lain Dari apa Dari platform Social media Yang mereka pakai Oke Akhirnya Social media tuh Jadi apa Nah Kan gak ada Yang mikirin itu Semuanya Kalian berdelapan nih Gak ada yang mikirin Mengenai itu Padahal itu sebenarnya Harus dibahas Harusnya Apa yang bakal terjadi Dengan social media ini Social media yang tadinya Menjadi platform Buat kita Kita komunikasi Buat kita Create global network Akhirnya menjadi apa Akhirnya menjadi tempat Untuk Apa namanya Faking your comments Siapa yang bisa Mengkomentari Paling bagus Nanti aku kasih 50 juta Misalnya Kayak gitu Yaudah Siapa yang bisa Apa namanya Nge-comment yang unyu-unyu Akhirnya yaudah Isinya Cuma kayak Akhirnya apa Social media Become more fake Than before Kayak gitu Orang-orang kan Udah faking everything In social media ya Tapi at least Orang-orang itu Still try To speak About what they are Apa namanya Apa namanya Their state of mind Mereka bisa Mengatakan Apa yang mereka pikirkan Di sosmed itu Setidaknya seperti itu Meskipun mereka Gak nge-posting Kehidupan nyatanya ya Kayak gitu Natcha Natcha bisa mengambil Analisis dari Perspektif itu tadi Yang belum pernah Dieksplore oleh Opening governmentmu Kayak gitu ya Karena kamu adalah Closing government Dan ini untuk Semua teman-teman ya Ketika teman-teman Debat Ditaruh di posisi Closing Ingat Kemarin ingat Lagi jangan pernah Lupa aku selalu bilang Ingat Analisis apa Keywords This house Sama impact Kalau ada impact Yang belum dibawa Dan belum dielaborasi Oleh opening team kalian Itu adalah bagian Sasaran empuk Buat kalian Oke Kayak gitu ya Nah terus Sekarang kita lihat lagi Analisisnya Alia Nah Alia juga Natcha tadi Sama Alia itu Saling diskusi enggak ya Apa enggak Diskusi kak tadi Diskusi Oke Alia enggak apa ya Alia juga ini Kalau enggak salah Baru yang kedua nih Dia ikut Kalau enggak salah Soalnya sebelum-sebelumnya Kayaknya Alia belum ikut Karena baru kemarin Alia ikut Nah Alia itu Gini Alia Yang paling pertama Ini buat teman-teman semua Yang baru pertama Kayak debat ya Buat Alia Terus siapa tadi Sultan Terus siapa tadi Fikri Alia sama Fikri ya Yang baru pertama banget ikut Sama Ica juga Kalian Satu yang paling penting Tolong Be confident Oke Jadi kalian harus Benar-benar Percaya diri Kenapa Ingat loh ya Remember That debater Try to convince others Kita itu mencoba Untuk meyakinkan orang Percaya sama argumen kita Iya kan Gimana caranya orang itu Mau percaya Kalau kita enggak percaya Sama apa yang kita omongin Misalnya kayak gitu Bukan percaya dalam artian Kepercayaanmu ya Tapi lebih ke Kamu tuh yakin Mau nyampaikan apa gitu Kamu tuh yakin Mau ngomong apa gitu Enggak malu-malu gitu intinya Kayak gitu ya Nah jadi Alia Ica Terus Fikri Enggak usah malu-malu Pokoknya enggak ada yang salah Sama kalian Nah terus Kalau juga Di analisis argumennya Alia Sebenernya tadi ada Bagian poin yang penting Alia Yang ketika Alia itu bilang What should we do Adalah motivate people To work And not asking for help Nah Bagus Alia sebenernya Judul argumennya Alia yang ini Tapi Alia belum analisis Gimana yang Alia maksud Apa hubungannya Dengan Ico-Ico ini Sama dengan motivation Yang Alia maksudkan Kayak gitu misalkan Mungkin Alia bisa menambahkan Analisis Seberapa banyak sih Influencer orang-orang Yang harusnya mereka itu Menjelaskan The struggle Of getting money The struggle Of apa namanya Achieving their position Atau apapun itu Misalkan kayak gitu ya Alia Nah itu Alia tadi belum sampai Ke elaborasi Analisis reasoning itu Jadi tadi aku masih tulis itu Dalam bentuk R Oke Nah sekarang Ayu Nah Ayu juga Jadi gini Ayu tadi sebenernya Ada banyak banget Yang Ayu omongin ya Tapi sebenernya Poin yang Ayu omongin itu Sebenernya sedikit banyak tuh Udah dijelasin tadi Di bagian opening Jadi Ayu harus bisa berpikir Lagi ide lain Apa sih Yang kira-kira Bisa aku bawa Sebagai closing Opposition Oke Kayak gitu Nah Ayu kan Harusnya berpikir seperti itu Nah tadi Ayu itu Karena aku ngerasa Ini poinnya Ayu betul Ini betul Udah masuk semua Tapi dia Apa namanya Akhirnya repetitif gitu Akhirnya ngulang gitu ya Nah tapi Sebenernya Yang mengenai Analisisnya Ayu ini Bagus sebenernya Ini yang Poin yang aku tulis disini Itu adalah Poin baru yang muncul di Ayu Yang pertama Tentang gimana Orang-orang itu Punya consent Buat join the game Bagus Ayu Sebenernya analisis ini Nah Ayu Ketika kamu Menganalisis terkait Consen Ayu silahkan Itu kamu jelasin Coba Ayu Dihubungkan dengan Seluruh harm Yang dibawa Sama tim government Misalnya nih Ayu kan bisa lihat Tim government tuh Ada dalam satu premis Yang sama Yaitu orang-orang ini tuh Akhirnya jadi males Jadi apa Nggak kemotivasi kerja Akhirnya jadi punya Mental pressure Kan sama kan Ayu Problem mereka adalah Mengenai mental pressure Stress Mengenai Masalah nggak ada motivasi Nah terus Ayu jelasin dong Kayak gini Coba kita lihat Yang ikut Iko-iko itu siapa Mereka tuh adalah Orang-orang yang udah punya Konsen Kalau namanya mereka Udah punya konsen Berarti mereka tuh Udah mempertimbangkan Dampak baik Dan dampak buruk Lagipula Sampai sekarang Nggak ada juga laporan Gara-gara ikut-iko Kebanyakan Tiba-tiba meningkatkan Jumlah pengangguran Iya kan Kayak gitu misalkan Jadi kayak Surah tak Si Tiba-tiba Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Kak. Terima kasih. 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 kalau misalkan tadi di closing government atau di tim penutup ini pengen menyanggah tim pembukanya yaitu teman-teman yang tadi di tim pembuka jadi kayak gitu Ica jadi Ica yang disanggah dan yang dibuat pertanyaannya itu buat Sultan buat Atina, buat Natcha, sama buat Alia jadi buat lawan kalian lah sebelum itu oke, kayak gitu Ica ada lagi yang mau ditanyain? Kak, kalau misalnya rebattle misalnya kan kita udah sanggah rebattle satu topik nih Kak berarti kalau pembicara kedua lalu nyanggah lagi yang sama itu gimana Kak? oh, kalau kayak gitu gini aku bilang, jadi dalam debat itu yang bikin debat itu sebenarnya bagus dan kenapa dibilang kritis karena sebenarnya kita itu menggali topik itu dalam banget dan gak ada inti yang sama jadi kalau misalkan Felix ini pembicara pertama anggaplah pembicara keduanya itu Ica kayak gitu misal terus Felix itu udah menyanggah analisis yang dikasih semua oleh Natcha misalnya kayak gitu ya nah terus udah nih Felix anggah tiba-tiba Ica menyanggah hal yang sama seperti Felix kalau caranya Ica menyanggah dalam artian perspektif Ica menjelaskan itu berbeda itu boleh jadi misalkan nih si Felix menyanggah analisisnya si Natcha dari perspektif misal mental problem nanti ngejelasin enggak kok mental problem enggak ada masalahnya dengan itu misal kayak gitu ya terus si Ica pengen ngomongin lagi mental problem tapi dia pengen membahas tentang gimana justru Iko-Iko ini malah membuat mental-mental kuat kenapa mental kuat? karena pantang menyerah pantang menyerah buat ngikut apa giveaway kan itu salah satu mental yang dibangun ya contoh misalkan nah itu boleh jadi kayak di dalam topik yang sama tapi perspektif yang yang berbeda itu boleh tapi kalau dia sama anak-anak nah itu enggak disarankan itu enggak soalnya itu enggak dapat poin di dalam debat karena itu sama aja jadi kayak kontribusinya seorang individu ini dianggap tidak setinggi itu kayak gitu Felix kira-kira kayak gitu ya ada lagi yang mau ditanyain? enggak ada? oke kalau enggak ada aku kembalikan ke Naca ada yang mau tanya lagi? silahkan pertanyaannya ini kan tadi disuruh bikin pertanyaan itu ditaruh kolom mana? oh iya EZ sama Felix yang udah masuk kemarin itu EZ sama Felix bikin kolom baru aja di bawah enggak apa-apa tapi nanti di atasnya dikasih judul ya tadi kan Azhar udah bikin tuh nah tolong di atasnya Azhar tuh dikasih judul muasinya jadi boleh ada yang mungkin tulis di saus apa gitu oke kayak gitu ya thank you so much ya teman-teman ya sama-sama EZ aku kembalikan ke Naca oke terima kasih banyak Kak Ayu buat ilmunya hari ini semoga kita semua jadi bertambah ilmunya terus jadi manfaat intinya terima kasih Kak Ayu sekali lagi sama-sama semuanya sampai ketemu lagi ya ntar jam berapa jadinya nih? jam jam 7 aja kali ya? boleh Kak boleh nanti jam 7 sampai jam 9 ya semoga kalian masih pada kuat nanti siap-siap EZ terus siapa yang tadi belum ikut EZ terus Felix harus ikut debat dan selamat menikmati